Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada. Bimin doakan, semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rejeki yang melimpa dan yang terpenting, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa atikan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua jadi orang pertama yang mengetahui info terupdate di channel ini. Seperti biasa, disini Mimin akan menceritakan atau memprediksikan alur sinopsis buku harian seorang istri yang dimana. Ceritanya semakin seru pastinya dan menarik untuk kita saksikan bersama guys. Seperti kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa saat ini kemenangan sedang berpihak kepada Kevin Arganta dan si wanita ular Alia, yang dimana mereka hampir saja berhasil mempengaruhi pola pikir Pasya agar Pasya bisa bekerja sama dengan mereka berdua untuk menghancurkan keluarga Buwana, terutama menghancurkan Dewa Buwana guys. Dan Pasya pun terpengaruh dengan drama licik yang diciptakan oleh kedua antagonis tersebut guys. Sehingga Pasya menaruh kebencian yang sangat besar terhadap Dewa Buwana guys. Dan di episode malam ini, terlihat lagi-lagi si Kevin mempengaruhi Pasya, bahwasannya Kevin dan Pasya mempunyai dendam yang sama terhadap Dewa Buwana guys. Dan di adegan selanjutnya, terlihat lagi-lagi si wanita ular Alia mempengaruhi pikiran Pasya, yang dimana Dewalah penyebab semua kejadian yang terjadi guys. Dan di situ terlihat Nana menghampiri mereka berdua, dan si wanita ular pun kaget dengan kehadiran Nana guys. Dan di adegan selanjutnya, terlihat Pasya sedang berpikir bahwasannya Dewa Buwana benar-benar merupakan orang yang jahat guys. Dan Pasya merencanakan sesuatu kejahatan untuk menghancurkan Dewa Buwana. Dan di adegan selanjutnya, terlihat Ibu Sari datang menghampiri Dewa, yang dimana Ibu Sari menampar Dewa Buwana. Dan Ibu Sari pun mengatakan bahwasannya Ibu Sari tidak akan tinggal diam dengan kejadian yang menimpa Ibu Nawanggai. Dan melihat kejadian itu Nana pun syok melihat Dewa ditampar oleh Ibu Sari. Dan Ibu Sari pun mengatakan bahwasannya dirinya tidak akan tinggal diam dengan perbuatan yang dilakukan oleh Dewa terhadap Ibu Nawanggai. Tapi kalian semua tidak perlu khawatir guys, karena semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang pula angin yang menggoyangkannya guys. Begitu pun yang sekarang dialami oleh Dewa dan Nana, semakin besar kebahagiaan yang menghampiri mereka, maka akan semakin besar pula cobaan yang menerpanya. Tapi segala sesuatu akan berakhir, apalagi diawali dengan kebohongan. Kebenaran pasti akan terungkap. Begitu pun kebohongan yang sekarang diperbuat oleh si wanita ular dan si kepin, pasti akan segera berakhir. Karena Clara sudah mengetahui isi dari CCTV yang sebenarnya, yaitu Dewa tidaklah bersalah. Ditambah lagi setelah Ibu Nawang pulih, pastinya Ibu Nawang akan menceritakan bahwasannya, kecelakaan yang menimpannya bukanlah disebabkan oleh Dewa Buwana, melainkan kelalaiannya sendiri guys. Dan saat itulah kesalahpahaman antara Pasya dan Dewa Buwana pun akan berakhir. Untuk kelanjutan kisahnya kita saksikan di episode selanjutnya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.